Kehadiran Presiden Jokowi Dodo selasa malam disambut meriah ratusan anak yatim. Mereka berebut bersalaman hingga minta berfoto bersama. Wakil Presiden Yusuf Kala pun turut menghadiri buka puasa bersama dengan 700 anak yatim di DPP Partai Nasdem Menteng, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi membantah kehadirannya bersama Yusuf Kala untuk membahas isu reshuffle kabinet. Oh, kalau bertiga tadi di dalam ya berbicara masalah Mi Aceh, Martabak Medan, Sama Soto Bangkong, ya itu aja. Di hari kedua Ramadan, Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama hadiri buka puasa bersama Wali Kota Jakarta Barat, Lurah Kedoya Utara, dan warga. Acara bertajuk Safari Ramadan ini digelar selasa sore di Masjid Nurul Iman. Saya kira ini Safari Ramadan kita rutin aja sambil lihat kan pembangunan masjid apa. Maka kita minta carikan masjid atau surau yang di kampung aja. Jadi kita tahun ini kita gak mau lagi Safari Ramadan di kantor Wali Kota misalnya. Biar kita datang aja tempat gini. Jadi kita tahu situasi, dengerin mereka ngomong Lurah gimana, camat gimana. Tak hanya sekedar buka puasa, melalui ajang ini ia ingin melihat dan mendengar aspirasi warganya. Ia juga sampaikan program pemerintah yang akan diberikan untuk pengembangan pendidikan agama. Safari Ramadan bersama Ahok maupun Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat akan digelar rutin selama bulan Ramadan. Tim Liputan melaporkan Tuknet. Tim Liputan Buddhaiken Tim Liputan Tim Liputan